assalamualaikum teman-teman apa kabar anda hari ini semuanya ini adalah video saya pada hari kamu saya terpunuh Jumaat ya saya sudah lupa ya mames ya saya rasa hari Jumaat lah ya karena yang seingat saya itu hari setelahnya itu adalah hari dimana suami saya pergi main sound system jadi hari sebelumnya itu saya membeli ya mungkin hari Jumaat ya mames ya Oke sebelum saya pergi membeli barang keperluan untuk angguan di sini saya mencuci piring dahulu yang mames mames semua seperti yang anda lihat itulah penyapakan piringnya cuma sebab satu malam bukan masa satu malam lah siangnya saya cuci tapi malamnya saya tidak cuci jadi dia bertambah seperti ini ya mames ya dan setelah itu sebabkan terlalu banyak piring seperti ini jadi setelah itu saya kejap-kejap cuci piring sekejap-kejap cuci piring seperti itu ya mames ya sebab saya tidak mau singki saya penuh ini kerana saya kurang sehat juga jadi malamnya itu saya tidak cuci piring mames oleh kerana tidak cuci piring malam jadi dia pendai beranak pindah di situ jadi di pagi hari itu ini adalah pekerjaan pertama saya untuk mencuci piring mames baru saya buat kerja yang lain oke mames mames semua apa kabar anda hari ini macam mana dengan cuaca di tempat anda mames oh ya kami dalam sehari dua ini ada diturunkan hujan mames alhamdulillah karena apa karena sangat panas ya di sini beberapa minggu tidak hujan jadi dalam dua kali sudah ini diturunkan hujan ya alhamdulillah walaupun hujannya tidak lama cukuplah untuk membasahi bumi ya mames supaya tidak kenapa panas dan karena cuaca panas juga banyak orang sakit ya oh ya mames mames semua kalau saya sebelum saya mau pulang rumah atau pergi belanja atau pergi tiba-tiba urusan saya akan pastikan cuci piring dahulu ya mames di waktu pagi ya karena napas saya tidak boleh skip nanti kalau sudah saya balik ke rumah pasti saya akan banyak kerjaan dan piring-piring bertumpuk begini akan membuatkan kita rasa penat dan tidak mud ya mames ya jadi saya bersihkan awal-awal pagi seperti ini cuci piringnya syukur sebab airnya kuat dan deras ya mames ya di waktu saya tengah mencuci ini karena selalunya di pagi-pagi seperti ini airnya itu tidak kuat ya dan saya itu selalu memilih untuk mencuci di waktu tengah hari mames karena di waktu itu airnya lebih kuat dan deras oh ya mames mames semua hari ini saya itu mau pergi belanja mingguan ya mames ya sebab saya tidak boleh belanja waktu bulanan kalau belanja bulanan itu mungkin beras lah seperti itu ya itu hari saya sudah beli beras waktu saya berurusan untuk surat-surat anak saya sekolah saya sudah duluan beli beras ya mames ya dan sedikit kopi dan migi ya seperti itu dan sayur lah gitu mames jadi hari ini saya membeli barang-barang yang tidak ada di rumah ya mames ya seperti apa nanti kita akan tunjukkan kepada mames-mames semua di sini tuh seperti biasa di akhir di pehujung untuk cuci pilihan ini saya akan cuci botol anak-anak saya mames ya supaya tidak terkena minyak-minyak ke apa semua jadi saya cuci oke mames inilah belanja saya hari ini karena saya tidak rakam banyak-banyak sebab aku selitan banyak orang ya jadi saya rakam sedikit saja dan ini sewaktu saya keluar dan saya mau pergi beli barang suami saya kita nampak kaya bersihkan mames si adik dan si abang sangat suka bersihkan semoga nanti ada rezeki saya untuk membelikan mereka berdua sepasang ya mames ya jadi disini saya sempat lagi ambil video di depan gerecinanya ya mames di tempat belanja saya tidak rakam banyak karena kesulitan ya banyak orang ini ada tepung goreng tepung untuk goreng ayam ya mames setelah situ ada roti tawar saya beli videonya agak terhad saya ambil sebab itulah sampai di rumah baru saya rakam ya mames ya itu ada oranye sun kiss pesto aras rusutin ada migi sop soto setelah situ saya belikan tisu tapur untuk serap minyak setelah situ saya beli belacan mames setahun sekali saya beli belacan karena kurang lah makan belacan disini ya mames ya itu belacannya dalam satu satu ringgit ya mames saya beli tiga dan itu ada sayur peria ada juga carrot carrot itu dalam empat batang gitu saya beli ya itu si adik dia pikir itu belacan atau terasi itu coklat ya mames ya jadi dia mau ambil dia pikir itu adalah coklat karena barusan dia nampak mamanya beli belacan atau terasi ya mames ya sebab disini tuh rasanya sangat beda dengan yang ada di Sarawak kalau di Sarawak itu saya biasa makan ya mames yang disini tuh ada lain rasa belacannya ya mames ya ataupun lebih dipanggil terasi ini ini bawang merahnya oke ada sayur tarongnya harganya saya sudah lupa ya mames ya saya sudah lupa ada juga jagung anak jagung itu bagaimana orang panggil anak jagung kecil tuh lepas tua ada ikan bilis ikan teri orang bilang lepas itu saya beli selai lepas itu sabun-sabun mandi ya mames ya yang murah aja sebab disitu saya meronda-ronda lah mames selalu beli barang yang selalu dibeli itu adalah barang yang itu tut dari negara itu tut jadi ini kali saya terpaksa pilih barang yang bukan selalu saya beli ya mames ya karena kita juga mendukung palestin oke inilah dia jagung anak jagung lah ini dah kan anak saya sangat suka ya mames ya si abang dia sangat suka itu balik-balik nanya kenapa itu jagung kecil apa kecil dia begitu jadi saya bilang itu adalah anak jagung seperti itu oke mames lanjut saya mau beres-beres dulu barangnya seperti yang mames mames lihat disini ya barangnya semua jenis dan jenamanya semua saya tukar mames ya kepada yang kabel asal ini beli ini adalah ayam ya satu ekor saya beli sebab agak murah sedikit harganya jadi dan ini adalah leher ayam supaya saya boleh goreng atau bikin sop ya mames ya ini barang-barangnya semua mames saya agak agak pening kepala sebab itulah tidak merekod teman sebab saya mundur mandir saya mau cari barang yang tidak berasal dari negara itu dan tidak berasal dari daripada negara itu ya negara itu yang kita sedia paham ya kita mau boycott jadi kopi pun saya tidak beli saya tidak beli yang selalu saya beli yang apa nescafe saya tidak beli saya tukar kepada kofi indokefe ya agak agak anulah agak sulit lah tapi mesti kita buat ya sebab kita juga membantu dari situ kita membantu ekonomi negara sendiri dengan membeli barangan dari tempatan selama ini kita membeli barang-barang dari negara itu oh ya mamis ya itu harga anak jagungnya itu disini itu 3 ringgit 50 sen satu bungkus seperti itu ya saya tidak tahu pula saya abang suka makan ya mamis di barusan saya buatkan dia kan pas itu dia lahapnya makan dia suka makan di sayur mamis next time saya akan belilah kalau saya jumpa lagi ya mamis ya supaya anak lebih makan makanan yang bagi sebelum saya membeli barang-barang ini mamis saya pergi ke formasi dahulu mamis ya saya pergi membeli obat-obatan karena saya kurang sehat ya jadi saya beli obat batuk dan segala macam dan ini saya sempat belikan ini dengan harga 10 ringgit malaysia ya mamis ya wajib diperiksa karena sekarang saya sudah tidak ambil bil sentikan perancang ya jadi ini wajib saya periksa sendiri ya mamis ya oke inilah dia 10 ringgit satu bungkus seperti ini ya mamis saya periksa supaya apa supaya terangkap jaga 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 inilah obat-obatan yang saya beli mamis yang paling mahal itu adalah obat paru-paru itu dalam 26 ringgit sebungkus itu cuma ada 6 sachet seperti itu ya inilah harganya mamis ini belum lagi ditambah yang tadi itu bagi si tes itu ya 10 ringgit totalnya 70 ringgit 70 cent oke mamis sampai jumpa lagi di next video ya mamis salam sehat untuk semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati